Kamu adalah penguasa alam. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Iblis, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia menduga Kaisar Iblis pasti merasakan kekuatan alam semesta angin. Tapi dia tidak menjawab perkataan Kaisar Iblis. Sakit kepala Feng Hao sekarang adalah dia tidak bisa menahan Kaisar Iblis di alam semesta angin, jadi dia hanya bisa membiarkannya mati. Bas gelombang Kapak Dewa Pangu di tangan Feng Hao bersenandung lagi, dan ketajaman yang tak tertandingi menyebar dari Kapak Dewa Pangu. Pada saat ini, Kaisar Iblis berkata lagi, Saya mengerti sekarang. Jadi ini adalah dunia baru milik Anda, dan belum sepenuhnya terbentuk. Tidak heran labu pemurnian Iblis dan Kapak Dewa legendaris mengenali Anda sebagai tuan mereka. Anda punya hak. Feng Hao mengungkapkan bahwa dia mengerti mengapa Kaisar Iblis masih bersikap tinggi dan perkasa bahkan saat ini. Karena siapapun yang mampu menduduki jabatan tinggi tentu akan memiliki rasa percaya diri dan keberanian. Tetapi, apa yang Feng Hao tidak mengerti adalah mengapa Kaisar Iblis mengatakannya. Apa gunanya? Apakah Kaisar Iblis berpikir bahwa dengan menyanjungnya secara tidak langsung, dia akan meletakkan Kapak Dewa Pangu dan mencari tempat untuk berbicara dengannya. Lalu mengatakan bahwa dia menyesal tidak bertemu dengannya lebih awal. Omong kosong asteris T Feng Hao sangat jelas bahwa jika budidaya Kaisar Iblis lebih tinggi, dia mungkin akan memikirkan cara untuk membunuhnya dan kemudian merebut Kapak Ilahi Pangu dan labu pemurnian Iblis. Pada saat yang sama, ketika kuali penciptaan ilahi dihidupkan kembali, dia akan membawanya pergi. Astaga! Feng Hao membawa Kapak Ilahi Pangu, dan dengan ketajaman Kapak Ilahi Pangu, dia langsung menyerang Kaisar Iblis. Kejam! Melihat taktik penundaan tidak berhasil, Kaisar Iblis segera bersiap menghadapinya. Dan ketika dia berbicara tadi, dia diam-diam telah memulihkan banyak kultifasinya. Ini adalah alam Iblis, wilayahnya. Hanya masalah waktu baginya untuk memulihkan budidayanya di sini. Menghadapi serangan Feng Hao, Kaisar Iblis mengertakkan gigi. Eksistensi di alam mereka tahu betul bahwa mustahil untuk menghindari gerakan tersebut. Perasaan ilahi semacam itu terkunci, tidak peduli bagaimana dia bergerak, itu tidak berguna. Jika dia bisa menolaknya, dia akan hidup. Jika tidak bisa, dia akan mati. Alasannya sangat sederhana. Oleh karena itu, Kaisar Iblis mengubah kultifasinya yang telah pulih menjadi baju besi Iblis yang menutupi seluruh tubuhnya, dan pada saat yang sama, menggunakan kedua tangannya untuk memblokir kapak Dewa Pangu. Bang! Gemuruh! Kapak Dewa Pangu menebas tubuh Kaisar Iblis. Saat bila kapak menyentuh armor Iblis. Sebuah ledakan keras bergema di langit saat tubuh Kaisar Iblis terhempas ke tanah. Baju besi Iblis di tubuhnya juga hancur. Engah! Kaisar Iblis batuk lagi seteguk darah. Meski putus asa, masih ada senyuman di wajahnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Ini duniaku. Kamu hanya memiliki kemampuan untuk menyakitiku. Kaisar Iblis tidak perlu takut. Dia tidak peduli. Lagipula dia tidak akan mati. Itu karena dia adalah Realm Lord of the Demon World. Dia memahami energi asal dan abadi, memiliki umur yang sama dengan surga. Bibir Feng Hao melengkung saat dia tersenyum pada Kaisar Iblis. Aku tahu, tapi... Kenapa aku ingin membunuhmu? Apa maksudmu? Kaisar Iblis mengerutkan kening. Begitu Feng Hao menyerang, dia menggunakan labu pemurnian Iblis atau kapak ilahi pangu. Bukankah dia mencoba membunuhnya? Namun, Kaisar Iblis berpikir sejenak dan tersenyum, bolehkah aku menganggap kamu sedang mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini? Feng Hao menggelengkan kepalanya, menunjuk kengarai di belakangnya yang jaraknya puluhan mil, dan berkata, Rasakan, Aura apa ini? Kaisar Iblis tertegun sejenak. Kemudian, dia bereaksi dan berteriak, Kuali ciptaan ilahi. Engah. Kaisar Iblis akhirnya mengerti bahwa Feng Hao telah melalui begitu banyak kesulitan hanya untuk mengambil kuali penciptaan ilahi untuk dirinya sendiri. Namun, Kaisar Iblis juga merasakan sakit kepala. Bahkan dia merasa seolah-olah ada yang memukul kepalanya ketika dia mengucapkan kata, Kuali penciptaan ilahi. Feng Hao melihat bahwa kekuatan pertempuran Kaisar Iblis kurang dari sepersepuluh dari saat dia pulih, jadi dia menggunakan labu pemurnian Iblis untuk menekannya. Bang. Sosok Kaisar Iblis langsung ditekan ke tanah. Aku tidak bisa menerima ini. Kaisar Iblis meraung di bawah tanah. Masih ada kemungkinan. Namun tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Meskipun dia ditekan di bawah tanah, dia masih berjuang. Kaisar Iblis menahan rasa sakit di tubuhnya dan dengan gila-gilaan menyerap energi asal dunia Iblis. Setelah Feng Hao menggunakan labu pemurnian Iblis untuk menjebak Kaisar Iblis untuk sementara, dia terbang menuju ngarai besar tempat Kuali penciptaan ilahi bangkit. Pada saat ini, Kuali penciptaan ilahi sepenuhnya terbangun setelah Kaisar Iblis membuka segelnya. Naga Iblis, yang bermandikan cahaya abadi, terkejut saat melihat Feng Hao kembali tanpa Kaisar Iblis di belakangnya. Kaisar Anginku luar biasa. Naga Iblis gemetar karena kegembiraan. Sudah terbangun, Kuali penciptaan ilahi telah terbangun. Aku tahu. Feng Hao mengangguk. Ekspresinya tenang, dan dia tidak panik sama sekali. Namun, ketika dia berpikir bahwa jika Feng Yu memiliki Kuali penciptaan ilahi, maka kecepatan dia membuka dunia baru akan meningkat pesat, dia merasa sedikit gelisah. Sejak Feng Hao menjadi penguasa Ciliokosem, dia sudah lama tidak merasakan perasaan ini. Jarang sekali. Bas gelombang, bas gelombang. Cahaya abadi yang penuh keberuntungan bersinar dari ngarai besar, menyelimuti radius 10 mil. Feng Hao dan Naga Iblis sama-sama berada dalam cahaya abadi ini. Dan dalam cahaya abadi ini, Feng Hao juga merasakan kekuatan abadi murni yang berkali-kali lebih padat daripada di alam abadi emas. Hampir tanpa pikir panjang, dia memindahkan Juyi, Sun Wukong, Yang Jian, dan yang lainnya keluar dari Win Universe. Ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan budidaya mereka. Dan, ini berasal dari senjata kaisar terbaik seperti Kuali penciptaan ilahi. Itu adalah peluang besar. Aura abadi yang pekat. Begitu Juyi keluar, dia menemukan ada tanah yang begitu murni di bawah langit yang gelap, dan tanah itu sangat murni dan padat. Raja Iblis Banteng segera berubah menjadi kerbau besar dan dengan rakus menyerap aura abadi. Karena tubuh utamanya menyerapnya dengan cepat. Bagi Raja Iblis Banteng, yang sangat memperhatikan penampilannya, hanya ada satu alasan mengapa dia bisa menunjukkan tubuh utamanya. Dan manfaatnya harus mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sama seperti sekarang. Retak gelombang, retak gelombang. Pada saat yang sama, Feng Hao juga merasakan sedikit keanehan, seolah-olah ada sesuatu di bawah tanah yang akan pecah. Dan pandangan Feng Hao juga tertuju pada sumber fluktuasi. Saat Feng Hao menantikan kelahiran kuali abadi yang tiada taranya, dia melihat. Tunas kecil muncul dari tanah. Di tanah yang hangus, noda hijau ini terlihat begitu tiba-tiba. Ini. Ketika Feng Hao melihat tunas ini, dia benar-benar tercengang. Aura yang dia rasakan berasal dari tunas. Faktanya, kekuatan abadi yang padat juga dipancarkan dari tunas tersebut. Tapi, di mana kuali penciptaan ilahi? Mengapa itu bertunas? Benda apa ini? Bahkan naga mistik pun tercengang saat melihat tunas itu. Ketika dia mengikuti kaisar iblis untuk berperang melawan klan abadi kuno, dia telah melihat kuali penciptaan ilahi dengan matanya sendiri. Itu jelas bukan bunga atau pohon. Tapi pemandangan di depannya terlalu aneh. 3752. Apakah kuali penciptaan ilahi belum terbangun? Naga iblis tidak yakin apakah benda ini diubah dari kuali penciptaan ilahi. Itu terlalu sulit dipercaya. Artefak sangat berbeda dari tumbuhan. Keberadaan mereka sama sekali tidak sama. Namun pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata naga iblis, dia terkejut. Jadi orang ini tidak yakin apakah ini adalah kuali penciptaan ilahi. Apakah saya pernah melihat kuali penciptaan ilahi sebelumnya? Feng Hao bertanya. Naga iblis terkejut. Menurutku tidak. Kamu hanyalah dewa abadi. Ketika kuali penciptaan ilahi ditetapkan, alam abadi saat ini bahkan belum terbentuk. Itu benar. Kamu bertanya padaku, tapi aku harus pergi ke siapa? Feng Hao merasa naga mistik mungkin telah disegel terlalu lama. Kecepatan kerja otaknya akan selalu sedikit lebih lambat. Naga iblis. Saat ini, Feng Hao maju selangkah dan berjalan mendekat. Kecambah tidak bereaksi apapun. Itu tidak berhenti berkembang. Tingginya tetap sekitar 18 cm, dan dua daun hijau lembut bergoyang lembut. Suara mendesing. Setiap kali daun lembut bergoyang, ki abadi yang murni dan kaya dilepaskan. Feng Hao menarik napas dan merasa sedikit mabuk. Dia merasa ki abadi terlalu murni. Tingkat kultivasinya meningkat pesat. Ju Yi, Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya, termasuk bola kecil dan hitam kecil, semuanya menyerap beberapa suap ki abadi yang dipancarkan oleh tunas tersebut. Tingkat budidaya mereka meningkat pada tingkat yang terlihat. Semua orang merasa ini terlalu luar biasa. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah tunas ini adalah sumber dari alam abadi. Feng Hao memperkirakan bahwa jika dia duduk di sebelah tunas ini dan membudidayakannya, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun bagi budidaya penguasa Ciliokosem untuk pulih sepenuhnya. Namun saat ini, di langit tak jauh dari sana, setitik cahaya bintang tiba-tiba berkelap-kelip. Dalam waktu kurang dari 30 detik, titik-titik cahaya bintang itu berkumpul dan akhirnya berubah menjadi pedang cahaya transparan yang besar. Di saat yang sama, niat membunuh yang kuat terpancar dari pedang cahaya. Feng Hao segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, karena niat membunuh itu diarahkan ke lokasinya. Kemudian, naga mistik, hitam kecil, dan bola kecil juga merasakannya. Tatapan semua orang beralih ke kehampaan. Pada saat ini, Feng Hao juga dapat melihat bahwa pedang cahaya yang penuh dengan niat membunuh tidak berasal dari alam iblis. Sebaliknya, itu berasal dari alam abadi. Itu memiliki aura dewa abadi. Dengan kata lain, pedang ringan ini tidak mungkin menjadi milik orang lain. Jelas, itu adalah dewa abadi Yusu dan yang lainnya yang baru saja dia lepaskan untuk menyerapki abadi. Pada saat ini, Feng Hao teringat bahwa ketika mereka dibebaskan, dewa abadi Yusu memimpin raja abadi lainnya ke samping untuk menyerapki abadi. Tapi ketika Feng Hao melihat sekeliling, dia bahkan tidak melihat bayangan hantu. Dari kelihatannya, dia telah melarikan diri tanpa keraguan. Pada saat yang sama, dia telah menyiapkan hadiah sebesar itu untuknya di suatu tempat. Feng Hao memandang naga iblis itu dan berkata, Tuan abadi itu sangat sopan. Setelah naga mistik bereaksi, dia mencibir dan berkata, saya khawatir mereka salah paham tentang kekuatan. Astaga! Saat suaranya memudar, Mokong berubah kembali ke bentuk aslinya. Sosoknya membubung ke langit dan melesat keluar dari ngarai. Jelas sekali, dia sudah mencium bau busuk dari para penguasa abadi. Namun, saat naga iblis naik ke langit, pedang raksasa dikehampaan langsung menuju ke naga iblis. Trik kecil, tubuhku akan menghadapi pedang abadimu. Naga mistik mencibir, dia telah melihat pedang terbang semacam ini berkali-kali. Belum lagi satu, bahkan beberapa hanya akan menggelitiknya. Of! Namun, sebelum naga mistik selesai berbicara, dia merasakan sakit yang menusuk di dada kanannya. Saat dia melihat ke bawah, matanya hampir keluar dari rongganya. Sial! Apa-apaan? Naga mistik melihat ke bawah pada sisik di sisi kanan tubuhnya yang meledak. Ada lubang seukuran kepalan tangan di sana. Apakah aku sombong? Mata naga mistik melebar, lalu dia menutupnya. Dan tubuhnya langsung jatuh dari kehampaan. Bang! Naga mistik jatuh ke tanah, tidak bergerak sedikitpun. Kekuatan yang sangat kuat, itu bukan pedang ringan, ini lebih seperti semacam formasi pedang. Bola kecil berkata dengan suara rendah. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang mengira pedang terbang itu akan melukai naga mistik. Lagipula, semua orang tahu betapa kuatnya naga mistik. Meskipun niat membunuh dari pedang terbang itu kuat. Hampir mustahil untuk membunuh naga mistik. Tapi sekarang, semua orang menyadari bahwa naga mistik telah ditipu. Mereka telah memasang jebakan untuk dia lompati. Feng Hao memikirkannya dengan cermat. Jika dia bergegas lebih dulu dan meremehkan musuh, dia mungkin akan berakhir seperti naga mistik. Saat ini, suara lama terdengar dari luar ngarai. Naga mistik sudah mati. Sekarang giliranmu, Feng Hao. Wajah Raja Abadi jadi void pucat. Jelas sekali, dia telah menggunakan formasi pedang pembunuh abadi yang membakar umurnya bersama para penguasa abadi lainnya. Tubuhnya terasa lemas. Ini adalah kartu truf mereka untuk merebut kuali penciptaan ilahi. Ketika Feng Hao mengeluarkannya, mereka segera merasakan gelombang energi ini. Kemudian, tanpa berpikir panjang, mereka mengaktifkan formasi pedang penakluk abadi, siap melakukan sesuatu yang besar. Sayang sekali mereka tidak membunuh Feng Hao sekaligus. Dewa abadi jadi void dan yang lainnya sudah berhati-hati. Sekarang setelah mereka memperoleh kuali penciptaan ilahi, mengapa mereka peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Mereka yang menaatinya akan sejahtera, mereka yang menentangnya akan mati. Oleh karena itu, membunuh dewa emas seperti Feng Hao tidak ada artinya dibandingkan dengan tujuan besar mereka. Menghadapi ancaman dari Raja Abadi kekosongan Giok dan Dewa Abadi lainnya, Ye Lan duduk di atas batu dekat tunas dan mengejek, tidak kusangka kamu akan melakukan sesuatu yang baik. Siapa sangka, jauh dilubuk hati kamu sangat biadab. Apakah kamu layak disebut abadi? Ekspresi Dewa Abadi jadi void sedikit jelek. Lalu, dia berkata, kami bisa mengampuni nyawa kalian. Selama kalian semua meninggalkan tempat ini dan meletakkan kuali ciptaan ilahi, kami berjanji tidak akan membunuh satupun dari kalian. Feng Hao tersenyum dan berkata, jangan mencoba menjadi berani. Baru saja, ketika kamu menggunakan pedang itu, konsumsinya sudah sangat mengerikan. Jade Void Immortal Lord mengerutkan kening dan berkata, ini lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Feng Hao berkata dengan sakit kepala, apakah kamu yakin bisa membunuhku dengan formasi pedang ini? Aku khawatir kamu akan menyesalinya nanti. Kata-kata Feng Hao membuat Dewa Abadi Jade Void dan Dewa Abadi lainnya yang bekerja sama untuk mengaktifkan formasi pedang penakluk abadi panik. Betapa kuatnya Feng Hao, hati mereka terlalu jernih. Bahkan naga iblis pun berinisiatif untuk mengikutinya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya Feng Hao. Selain itu, mereka telah tersedot ke dunia lain oleh Feng Hao dan hampir tidak dapat kembali. 3.753 Dewa Abadi Jade Void merasa bahwa dengan adanya formasi pedang penakluk abadi, bahkan kaisar abadi pun harus menghindarinya untuk sementara. Belum lagi Feng Hao adalah eksistensi antara Xuan Immortal dan Golden Immortal. Formasi pedang pembunuh abadi mereka sekarang memiliki kekuatan senjata kaisar. Meskipun itu mungkin yang terburuk. Tapi kuncinya adalah mereka kuat. Feng Hao tersenyum pada Dewa Kekosongan Giok dan berkata, Aku khawatir kamu sudah lupa. Aku masih punya sesuatu yang lain. Dewa Abadi Jade Void mengingatnya dengan hati-hati dan akhirnya sepertinya mengingatnya. Wajahnya langsung berubah warna menjadi hati babi. Seolah-olah dia telah menelan ribuan lalat. Pada saat itu, Dewa Abadi Giok-Giok akhirnya teringat bahwa Feng Hao telah menggunakan kapak Dewa Pangu untuk menekan Naga Iblis. Dewa Abadi Jade Void secara alami tahu betapa kuatnya kapak Dewa Pangu. Tapi sekarang, formasi pedang pembunuh abadi telah dilepaskan, dan tubuh Naga Iblis telah tertusuk. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Dewa Abadi Giok merasa bahwa dia masih bisa melawan Feng Hao. Tidak masalah jika dia kalah karena dia sudah pasti gagal. Tapi bagaimana jika dia tidak sengaja menang? Itu akan menjadi keuntungan besar. Dia tidak hanya akan mendapatkan labu pemurnian Iblis, tetapi dia juga akan mendapatkan kapak Dewa Pangu, dan bahkan tripod penciptaan Dewa. Memikirkannya saja sudah membuat Sian bersemangat. Terus, Dewa Abadi Jade Void berusaha sekuat tenaga sekarang. Lagi pula, beberapa Dewa Mistik telah menghabiskan masa hidup mereka untuk menggunakan arai pembunuh abadi kuno. Jika dia tidak memiliki suatu kemampuan, bukankah dia akan membakar umurnya dengan sia-sia? Hmm. Namun, ketika Feng Hao mendengar kata-kata megah dari Raja Abadi Yusu, dia terkejut. Apa yang terjadi di kepala Dewa Abadi Yusu? Feng Hao memikirkannya dan berkata, tidak banyak. Karena menurutmu ini patut dicoba, maka lakukanlah sekuat tenaga. Baiklah. Dewa Abadi Yusu mencibir dan segera pergi. Feng Hao tidak menghentikannya. Karena dia merasa bahwa dia setidaknya harus memberi harapan pada Dewa Suan ini. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa itu keputus asaan. Bas dengungan. Pada saat yang sama, Dewa Abadi Giyok-Giyok kembali dan arai pembunuh Abadi Kuno meletus dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Jelas, ketika Dewa Abadi Giyok-Giyok kembali, dia pasti telah memberi tahu Dewa Mistik lainnya berapa banyak artefaktir yang bisa mereka peroleh jika mereka membunuh Feng Hao. Itulah sebabnya para Dewa Suan ini membakar umur mereka dalam hirup pikuk untuk mengaktifkan formasi Pedang Pembunuh Abadi. Pada saat ini, Pedang Cahaya yang terkondensasi di kehampaan menjadi lebih cemerlang dan besar, seperti Pedang Dao Surgawi. Dan itu langsung mengunci Feng Hao. Feng Hao. Feng Hao. Ketika Juyi, Goku, Yang Jian, Little Black, dan Little Ball melihat adegan ini, hati mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Feng Hao juga tidak ceroboh. Dia memegang kapak Dewa Pangu di tangannya, dan semua sel di tubuhnya menjadi aktif. Faktanya, hanya pada saat seperti inilah Feng Hao merasa inilah makna hidup. Feng Hao tahu bahwa Naga Mistik baru saja mempertaruhkan nyawanya, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Hanya ketika Dewa Abadi Jadevoid dan Dewa Mistik lainnya menggunakan pedang pembunuh abadi untuk menusuk dari langit, Feng Hao akhirnya bergerak. Gerakan Feng Hao seperti guntur. Dia mengangkat kapak Dewa Pangu dan menebas pedang surgawi yang menusuk dari langit. Dentang. Dentang. Saat pedang dan kapak bertabrakan, Feng Hao merasakan rasa manis di tenggorokannya. Dia terkejut. Kapak Dewa Pangu tidak menghancurkan pedang kuno itu. Faktanya, pedang pembunuh abadi yang dibentuk oleh formasi tersebut benar-benar tahan terhadap dampak kapak Dewa Pangu. Tentu saja, jika Feng Hao tahu bahwa formasi kuno pembunuhan abadi ini adalah formasi kuno yang dibentuk oleh beberapa raja abadi yang bekerja bersama. Dia mungkin tidak akan begitu depresi. Demikian pula, Dewa Abadi Jadevoid dan Dewa Mistik lainnya telah menggunakan hidup mereka untuk melepaskan kekuatan tersebut. Mereka tidak menyangka hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada Feng Hao. Faktanya, mereka merasa seperti terluka secara mental. Formasi kuno pembantaian abadi kita sebanding dengan senjata kaisar. Bahkan naga iblis pun mati saat melihatnya. Mengapa Feng Hao baik-baik saja? Beberapa Dewa Mistik merasa itu agak sulit dipercaya. Namun pada saat ini, Feng Hao memanfaatkan kebingungan sesaat para Dewa Mistik untuk menyerang kapak ilahi Pangu. Ketika pedang kuno pembunuh abadi digunakan untuk gerakan membunuh, pedang itu juga perlu mengumpulkan kekuatan. Ketika Dewa Abadi Jadevoid melihat Feng Hao menyerbu, kulit kepalanya hampir lepas. Dia kemudian berkata dengan panik, Feng Hao ini benar-benar seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Kemudian, Dewa Mistik hanya bisa dengan cepat menyesuaikan kondisi mental mereka sebelum Feng Hao tiba dan menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Namun, kecepatan Feng Hao terlalu cepat. Dengan kapak ilahi Pangu di tangan dan kekuatan dunia, dia menerobos formasi kuno pembunuhan abadi. Tekanan berat langsung hilang antara langit dan bumi. Of! Of! Dewa Abadi Jadevoid dan Dewa Mistik lainnya memuntahkan setegup darah. Penghancuran formasi kuno pembantaian abadi tidak berbeda dengan lapisan luar cangkang kura-kura yang mereka serang. Sekarang, mereka hampir menunggu kematian. Kenapa? Kekuatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Seorang mistik imortal mengamati dengan cermat karena kekuatan Feng Hao pada awalnya masih biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba, kekuatan khusus ditambahkan ke tubuhnya dan formasi kuno mereka langsung hancur. Dewa Abadi Jadevoid berkata, tak perlu dikatakan lagi. Dia pasti menggunakan kekuatan dunianya. Dewa mistik lainnya terdiam. Sepertinya mereka sangat ingin melakukan sesuatu yang besar sehingga mereka lupa bahwa Feng Hao masih memiliki dunia. Aku tidak ingin mati. Namun pada saat ini, seorang Dewa Mistik tiba-tiba bergegas ke hadapan Dewa Abadi Giyok dan berkata, aku tidak punya banyak umur untuk memulai. Sekarang kita tidak punya nasib dengan senjata kaisar. Aku tidak bisa menerima ini. Dewa Abadi Jadevoid berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Itu hanya perbedaan antara mati lebih awal dan mati terlambat. Dewa mistik itu. Apa perbedaan antara mati dini dan mati terlambat? Yang dia inginkan adalah terus hidup. Feng Hao menemukan tempat di mana Dewa Abadi Giyok dan Dewa Mistik itu menggunakan formasi kuno pembunuh abadi. Ada formasi misterius yang tergambar di tanah. Ketika Dewa Abadi Dewa Yusu dan Dewa Mistik itu melihat Feng Hao. Mereka semua gelisah. Oh 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 oh. Tapi pada saat ini, ada pergerakan tiba-tiba di alam iblis. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sangat cepat. Setelah merasakannya beberapa saat, Feng Hao tahu siapa yang menyebabkan fenomena ini. Itu adalah Kaisar Iblis Fahutian yang sedang ditekan oleh labu pemurnian iblis. Tapi Feng Hao tidak bisa mengerti. Dia bisa membuka segelnya dalam waktu sesingkat itu ketika senjata Kaisar menekannya. Ini berarti kecepatan pemulihan Kaisar Iblis Fahutian tidak setara dengan orang biasa. Astaga. Kemudian, Feng Hao juga merasakan aura labu pemurnian iblis. Tampaknya setelah Kaisar Iblis Fahutian membuka segelnya, labu pemurnian iblis langsung kembali. Saat Feng Hao hendak memasukkan labu pemurnian iblis ke dalam alam semesta angin, dia tiba-tiba teringat akan Tunas di bawah ngarai besar. Meskipun dia tidak yakin apa hubungannya Tunas itu dengan kuali penciptaan ilahi, Tunas itu bisa membuka tanah suci itu. 3754. Setelah labu pemurnian iblis kembali, Feng Hao menyimpannya di alam semesta angin. Setelah itu, dia terbang kembali ke Grand Canyon. Dia khawatir Kaisar Iblis Fahutian akan kembali ke Grand Canyon setelah memulihkan basis budidayanya. Kuali penciptaan surgawi belum muncul tetapi Ye Lan merasa bahwa Tunas itu mungkin ada hubungannya dengan itu. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan Fahutian mengambilnya. Bahkan Feng Hao terkejut dengan kecepatan Kaisar Iblis memulihkan budidayanya. Oleh karena itu, Feng Hao sedang tidak berminat untuk bertanya kepada Dewa Abadi Jadevoid dan yang lainnya tentang asal-usul susunan kuno. Tidak lama setelah Feng Hao meninggalkan area di mana Dewa Mistik telah menyiapkan arai pembantaian Abadi Kuno, sesosok tubuh turun dari langit. Itu adalah Fahutian. Kemunculan Kaisar Iblis, hukum tanpa hukum, dan aura Iblis yang luar biasa segera membuat takut Dewa Abadi Yusu dan Dewa Mistik lainnya hingga gemetar. Mereka tentu saja tahu siapa dia. Dia adalah penguasa alam Iblis yang telah menghapus ras Abadi Kuno dari muka alam Abadi, Fahutian. Tatapan Fahutian menyapu Dewa Mistik dan akhirnya tertuju pada Yusu. Kamu ingin mendapat bagian juga? Tidak, tidak, bagaimana kami bisa? Beraninya kami melawanmu. Mati. Para Dewa Mistik ketakutan dan ingin merangkak kebalik celana Fahutian. Fahutian menggelengkan kepalanya dan menyerang Dewa Mistik. Dia menyerang dengan kecepatan kilat dan membunuh Mistik Imortal dengan satu serangan telapak tangan. Satu-satunya Mistik Imortal yang masih hidup, Yusu, berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan suara gemetar, Lepaskan aku, Kaisar Iblis. Yusu hampir menangis. Dia tidak mengerti mengapa Fahutian menyerang mereka. Mereka ingin bertarung demi Celestial Creation Cauldron. Tetapi jika Kaisar Iblis tidak mengizinkannya, mereka dapat segera mundur. Fahutian berkata, Aku kekurangan yang tertinggi di sisiku. Apa? Dewa Abadi Jade Void terkejut. Dia tidak mengerti kata-kata Kaisar Iblis. Fahutian mengerutkan kening, Kamu tidak mengerti. Dewa Abadi Yusu tidak berani mengatakan bahwa dia tidak mengerti. Dia buru-buru bersujud dan berkata, Aku, Raja Abadi Yusu, bersumpah untuk mengikuti Raja Iblis dengan hidupku mulai sekarang. Aku tidak akan pernah menghianatimu. Ekspresi Kaisar Iblis Fahutian melembut dan sebuah pil hitam muncul di telapak tangannya. Dia memandang Dewa Abadi Jade Void dan berkata, Pil di tanganku ini adalah pil 10 ribu hati Iblis. Konsumsilah dan kamu akan mendapatkan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, harga yang harus dibayar adalah kamu harus menyerahkan semua yang kamu miliki sekarang dan menjadi pemimpin tertinggi dunia Iblis. Bisakah kamu melakukan itu? Jantung Dewa Abadi Jade Void berdebar kencang. Makhluk tertinggi di dunia Iblis, yang sebelumnya adalah Naga Iblis. Siapa sangka dalam sekejap, manfaat ini akan menimpa kepalanya. Ini terlalu sulit dipercaya. Raja Abadi Yusu merasa bahwa menjadi seekor anjing oleh penguasa alam Iblis bukanlah hal yang buruk. Mungkin Kaisar Iblis akan melanggar hukum dan menghancurkan Kaisar Langit Dunia Surgawi. Di masa depan, bukankah dia akan mampu menjadi Kaisar Surgawi di Dunia Surgawi? Raja Abadi Jade Void bersumpah, aku, Jade Void, bisa melakukannya. Aku bersedia melayanimu, Tuan Kaisar Iblis. Setelah Dewa Abadi Jade Void mengatakan ini, dia dengan tegas menelan pil ramuan yang diserahkan Kaisar Iblis Fautian. Pada saat berikutnya, tubuh Dewa Abadi Giyok mulai mengeluarkan kabut hitam. Tulangnya retak dan dia mulai berubah. Sangat cepat. Ketika Dewa Abadi Jade Void, yang matanya tertutup rapat karena kesakitan, membukanya, dua berkas cahaya hitam melintas di matanya. Kemudian, bola matanya menjadi hitam seluruhnya. Pada saat yang sama, tanda-tanda setan muncul di wajahnya. Dia tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, Dewa Abadi Jade Void tidak lagi terlihat halus dan halus. Dia tampak seperti Raja Iblis yang jatuh. Kekuatan yang luar biasa. Terima kasih, Kaisar Iblis. Setelah Dewa Abadi Jade Void merasakan perubahan di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya. Kaisar Iblis Fautian memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sebelum dia pergi, dia menginstruksikan, mulai sekarang, kamu adalah pemimpin tertinggi Dunia Iblis, Raja Iblis Jade Void. Raja Iblis Kekosongan Giyok. Mata Dewa Abadi Jade Void berbinar dan dia menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Kaisar Iblis Fautian terbang menuju Great Canyon. Jade Void, yang telah menjadi Raja Iblis, mengikuti dari belakang. Ketika Feng Hao tiba di Great Canyon, dia menemukan bahwa Dunia Iblis mulai menolak ras lain karena kebangkitan Kaisar Iblis Fautian. Dengan kata lain, Kaisar Iblis Fautian sudah mulai mengganggu asal-usul dunia. Dan Feng Hao tahu betul bahwa ketika Kaisar Iblis Fautian sepenuhnya mengendalikan asal, maka dia akan menjadi langit, bumi, dan keberadaan perkasa dari segalanya. Ini adalah hak istimewa menjadi penguasa dunia. Sama seperti Feng Yu di tubuh Feng Hao, Kaisar Iblis Fautian cepat atau lambat akan sepenuhnya mengendalikan dunia Iblis. Ketika saatnya tiba, kecuali penguasa alam abadi muncul, semua makhluk abadi akan hancur. Aku tidak bisa tinggal di dunia Iblis. Feng Hao memutuskan untuk meninggalkan dunia Iblis terlebih dahulu. Paling tidak, dia harus memberitahu Kaisar Abadi King yang di alam surga. Dia harus bersiap. Namun, setidaknya untuk saat ini, Kaisar Iblis Fautian tidak akan dapat dengan bebas melakukan perjalanan antar tiga alam. Feng Hao kemudian menemukan mayat naga Iblis. Tidak, tepatnya, itu tidak dapat dianggap sebagai tubuh, karena tubuh naga Iblis telah tertusuk oleh arai pembantaian abadi kuno. Meskipun tubuh naga Iblis telah tertusuk oleh arai pembunuh abadi kuno, tidak ada luka yang fatal. Dengan kekuatan naga Iblis, dia tidak akan langsung mati. Oleh karena itu, Feng Hao secara langsung memanggil kembali naga Iblis ke alam semesta angin. Di saat yang sama, Goku, Yang Jian, dan Juyi juga segera dievakuasi ke Win University. Saat ini, semua perhatian Feng Hao tertuju pada tunas di Grand Canyon. Masih sama seperti sebelumnya, namun vitalitasnya tampak semakin semarak, dan cakupan tanah suci ini juga semakin luas. Aku tidak tahu apa-apa tentang kuali penciptaan ilahi, tapi aku harus membuang tunas ini bagaimanapun caranya. Pada saat ini, Feng Hao merasa bahwa mungkin takdir belum tiba untuk kuali penciptaan ilahi, tetapi jika tunas ini, dia pasti harus mengambilnya. Namun, masalah bagaimana cara menghilangkan tunas itu membuat Ye Lan pusing. Jika dia mencabutnya dengan paksa, tunas itu mungkin akan mati. Feng Hao berpikir sejenak, lalu akhirnya menggunakan kapak Dewa Pangu dan mulai menggali. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Seseorang benar-benar menggunakan senjata kaisar sebagai cangkul. Namun, begitu dia mulai menggali, Feng Hao tidak bisa menahan sakit kepala. Pasalnya, akar kecambah tersebut sebenarnya telah tertelan sedalam puluhan meter. Apalagi akarnya saling terkait, sehingga tidak mungkin dicabut sekaligus. Ini buruk. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat ini, aura kaisar iblis Fautian semakin dekat. Jika dia tinggal lebih lama lagi, situasinya mungkin akan sangat buruk. Itu benar. Kemudian, Feng Hao memikirkan sebuah cara, yaitu untuk melihat apakah pot pemurnian iblis dapat mengerahkan kemampuannya dan secara langsung menyerap tunas ini sebagai monster. Ini karena jika Feng Universe ingin mengambil tunasnya, ia pasti tidak memiliki akar di dalam tanah. Kalau tidak, itu sama saja dengan keinginannya untuk menyerap kaisar iblis Fautian. Itu akan menolak. 3755 Tekad Feng Hao untuk mengambil gambar lembut itu sangat kuat. Bukan hanya karena tunas tersebut dapat membuka tanah suci di alam iblis, tetapi juga karena harta karun ini tidak dapat jatuh ke tangan Raja Iblis Fautian. Selanjutnya, Feng Hao samar-samar merasa bahwa mungkin tunas ini diubah dari kuali penciptaan ilahi. Mungkin bukan itu masalahnya. Feng Hao mengeluarkan labu pemurnian iblis dan menyedot tunasnya. Sebenarnya, Feng Hao tidak yakin apakah itu akan berhasil, tetapi mungkin untuk mencobanya. Memegang kecambah, itu dipengaruhi oleh isapan dari labu pemurnian iblis. Kedua daun hijau itu bergoyang, lalu rimpangnya bergerak. Ada harapan. Senyuman muncul di wajah Feng Hao. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa mengambil tunasnya. Namun pada saat ini, tekanan besar turun dari langit di atas Great Canyon, seolah-olah seluruh Great Canyon telah tenggelam beberapa meter. Feng Hao memandang Goku dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah, kalian pergi ke Win Universe dulu. Mem. Semua orang menganggupkan kepala. Kemudian, Feng Hao menyimpan semuanya ke dalam Win Universe. Bang. Saat tanah berguncang, Raja Iblis Fahutian dan Raja Iblis Yusu berjalan keluar dari debu beberapa ratus meter dari Feng Hao. Feng Hao tidak terlalu memikirkan Fahutian, tapi dia melihat wajah Raja Iblis Yusu ditutupi pola iblis, bibirnya ungu, dan bahkan lapisan ais hadoh hitam. Dia telah mengkhianati alam surgawi dan beralih ke alam iblis. Sebenarnya, Feng Hao sudah lama merasa bahwa Raja Iblis Yusu tidak terlalu bisa diandalkan. Sebelumnya, Naga Iblis mengatakan bahwa dia adalah seorang teman, dan Raja Iblis Yusu diam-diam merasa senang. Mudah untuk membayangkan jika Raja Iblis menginginkan nyawanya, dia harus berkompromi. Itu akan menjadi sebuah masalah. Raja Iblis Fahutian kebetulan berada di luar tanah suci tunas tersebut. Dia melihat kecamba itu, dan matanya dipenuhi kebingungan. Setelah itu, dia memandang Feng Hao dan berkata, kamu dan aku seharusnya menjadi musuh bebuyutan sekarang, bukan? Feng Hao berkata, jika menurutmu begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Iblis Fahutian berkata, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi denganmu. Aku akan memberimu waktu seratus tahun untuk berkultivasi. Aku akan datang menemuimu pada hari yang kita sepakati. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Fahutian, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Kaisar Iblis Fahutian berkata, Kaisar ini selalu menghormati lawanku. Aku akan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Feng Hao tersenyum dan berkata, kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih? Tidak perlu berterima kasih. Kamu bisa meninggalkan alam Iblis sekarang. Aku bisa memberimu waktu seratus tahun untuk menebus semua yang terjadi sebelumnya. Kaisar Iblis Fahutian tampaknya tidak tertarik untuk bertukar pukulan dengan Feng Hao. Hal ini menyebabkan Feng Hao merasa agak bingung. Karena Kaisar Iblis Fahutian dapat melarikan diri dari labu pemurnian Iblis, dia pasti telah memulihkan banyak kultifasinya. Jika dia ingin menahannya di sini, itu mungkin tidak mudah, tapi kemungkinan besar itu masih besar. Namun Fahutian memilih untuk membiarkan masa lalu berlalu. Feng Hao terdiam. Seperti kata pepatah, pasti ada alasan dibalik semua ini. Kaisar Iblis Fahutian pasti sedang merencanakan sesuatu. Kamu boleh pergi, tapi aku ingin membawanya. Feng Hao menunjuk pada tunas di tanah suci miliknya. Ini adalah tujuan terbesar Feng Hao sekarang. Jika dia bisa membawanya, Feng Hao merasa saran Fahutian tidak buruk. Seratus tahun. Menurut Feng Hao, jika dia diberi waktu sepuluh tahun, dia mungkin bisa kembali ke puncaknya. Bahkan jika Fahutian telah meningkat dalam sepuluh tahun ini, Feng Hao yakin bahwa dia bisa melampauinya. Mustahil. Kaisar Iblis Fahutian berkata, saya ingin Anda meninggalkan alam Iblis dengan syarat Anda tidak membawa barang ini. Jika tidak, mengapa saya harus melepaskan Anda? Setelah mendengar kata-kata Fahutian, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Pantas saja Kaisar Iblis yang merupakan musuh bebuyutannya tiba-tiba membiarkannya meninggalkan alam Iblis. Itu untuk tunas di tanah suci miliknya. Feng Hao sekarang tahu nilai dari tunas ini. Itu terlalu jarang terjadi. Bahkan Kaisar Iblis Fahutian rela melepaskan kebenciannya. Bisa dibayangkan betapa menariknya kecamba ini. Pada saat yang sama, Feng Hao kurang lebih memahami mengapa Kaisar Iblis Fahutian memintanya pergi saat mereka bertemu. Karena labu pemurnian Iblis hampir sepenuhnya mencabut tunas dari tanah. Kaisar Iblis Fahutian tahu bahwa jika tunas ini diambil, itu akan menjadi kerugian besar baginya. akan sangat luar biasa sehingga ambisinya untuk menghidupkan kembali alam Iblis akan terpengaruh. Feng Hao memikirkannya dan berkata, kalau begitu aku minta maaf. Aku menemukan kecamba ini. Aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Aku bisa meninggalkan alam Iblis, tapi aku ingin membawanya. Tubuh Kaisar Iblis Fahutian mulai memancarkan aura Iblis yang kuat. Dia berkata dengan wajah gelap, jadi tidak ada ruang untuk negosiasi. Feng Hao terkekeh, sayang sekali. Huff. Fahutian mendengus dan menatap Raja Iblis Yusu. Kultifasinya lebih lemah dari milikmu. Dia tidak bisa menggunakan labu pemurnian Iblis sekarang. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu. Ya, Kaisar Iblis. Sudut mulut Raja Iblis Yusu membentuk senyuman sinis. Dia telah ditakuti oleh Feng Hao dan naga Iblis. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk melampiaskannya, dia menyeringai lebar-lebar. Penguasa Iblis kekosongan Giyok berjalan menuju tanah murni yang telah dibuka oleh Tunas tersebut. Ajaibnya, bahkan Demon Emperor Lawless tidak dapat dengan mudah memasuki tempat ini, tetapi Jade Void Demon Sovereign mampu melakukannya dengan mudah. Feng Hao tidak bisa tidak terkejut. Dia kemudian meningkatkan kecepatan di mana Demon Revinning God menyerap Tunas tersebut. Tunas itu keluar dari diagram dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan akarnya pun hendak merangkak keluar. Tangan kiri Raja Iblis Yusu membentuk pedang. Dia mengambil kekuatan alam Iblis dan menyelesaikan formasi pembantaian abadi sendirian. Tiba-tiba, dunia dipenuhi dengan keinginan pedang yang tak terbatas. Kaisar Iblis Fahutian tersenyum. Inilah kenapa aku tidak membunuh Raja Iblis Yusu. Karena aku ingin orang seperti dia menjadi bonekaku. Tentu saja, hanya Kaisar Iblis Fahutian yang mengetahui hal ini. Feng Hao, ini saatnya aku menghilangkan rasa maluku. Raja Iblis Yusu telah membentuk pedang pembunuh abadi sendirian. Meskipun kekuatannya tidak sebesar gabungan Dewa Mistik, dia sekarang adalah Raja Iblis. Afinitas Iblisnya sangat luar biasa. Pedang Pembunuh Abadi ini sesuai dengan namanya Pembunuhan Abadi. Suara mendesing. Saat pedang pembunuh abadi terbentuk, Raja Iblis Yusu memegang pedang pembunuh abadi dan menebas Feng Hao. Namun, Feng Hao tidak khawatir dengan serangan Raja Iblis Yusu. Saat Raja Iblis Yusu hendak mencapai alis Feng Hao. Tiba-tiba, Raja Iblis Yusu dan pedang pembunuh abadi menghilang dari tanah suci tanpa jejak. Kaisar Iblis Fahutian 3756 Raja Iblis Jadevoi tidak mengerti sampai saat terakhir. Mengapa dunia tiba-tiba berubah? Ketika dia melihat di mana dia berada, dia duduk di tanah dan menatap Goku dan orang lain yang mengelilinginya dengan putus asa. Saya sebenarnya orang baik. Bang. Pa. Pa. Raja Iblis kekosongan Giyok dibawa ke alam semesta angin oleh Feng Hao dan dipukuli sampai mati oleh Goku dan Raja Iblis Banteng. Setengah mati. Kaisar Iblis Fahutian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku hampir lupa. Kamu bukan makhluk abadi biasa. Kamu adalah realm master yang telah membuka dunia. Sepertinya otakmu kacau setelah menerobos penindasan labu pemurnian Iblis. Feng Hao berkata, apakah kamu ingin mencoba labu pemurnian Iblis lagi? Fahutian tertegun dan menggelengkan kepalanya. Lupakan. Kemudian, dia memandang Feng Hao dengan serius dan berkata, sejujurnya, saya sangat mengagumi Anda. Apakah Anda tertarik membangun hegemoni 10 ribu dunia bersama saya? Feng Hao tercengang. Mengapa Fahutian tiba-tiba berubah sikap ketika dia baru saja berbicara tentang membunuhnya? Namun, Kaisar Iblis berkata bahwa dia akan membangun hegemoni di segudang alam bersama-sama. Gimik ini sangat menakutkan. Siapapun yang berambisi pasti akan langsung menyetujui Fahutian. Apa gunanya berkultivasi? Bukankah itu tidak terkalahkan? Siapa yang tidak ingin dihormati oleh seluruh dunia? Tapi Feng Hao benar-benar tidak tertarik dengan hal itu. Sejak awal, dia hanya punya satu pemikiran, yaitu kembali ke alam semesta tanpa batas. Belakangan, karena dia mengalami lebih banyak hal, dia menyadari bahwa menjadi Realm Lord bukanlah batasan di dunia ini. Oleh karena itu, Feng Hao ingin menerobos dan membangun. Itulah mengapa dia rela pergi ke banyak tempat dan mengalami banyak hal. Itu semua untuk mengambil peluang untuk menerobos. Tapi Feng Hao benar-benar tidak tertarik untuk mendominasi. Mungkin karena dia terlalu banyak bermain sebagai Tuan Tanah dan Mahjong di bumi, dia menganggap kehidupan santai ini cukup baik. Jika Wu Shuang dan King Wu bisa datang ke bumi, akan menyenangkan untuk mengalami kehidupan orang normal. Ketika Feng Hao pertama kali menonton televisi, dia tidak mengerti mengapa makhluk abadi itu ingin turun ke dunia fana. Belakangan, dia mengerti. Dunia manusia benar-benar tempat yang bagus. Bagi makhluk abadi yang berkultivasi sampai muntah-muntah, menjadi tak terkalahkan di dunia fana adalah kehidupan ideal mereka. Saat Feng Hao terdiam, sudut bibir kaisar iblis Fau Tian melengkung. Dari apa yang dia lihat, Feng Hao tidak akan bisa menolak lamarannya. Karena tidak ada ahli yang tidak ingin menguasai alam semesta. Ini adalah tujuan akhir dari budidaya mereka. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba tertawa ketika dia memandang kaisar iblis Fau Tian dan berkata, Aku baru saja memikirkannya. Kamu dan aku menempuh jalan yang berbeda. Sebaiknya kita tidak bekerja sama. Aku akan mengambil jalan yang berbeda. Harta ini pergi. Apa? Kaisar iblis Fau Tian tercengang. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba bereaksi dan melihat kecambah yang diserap oleh labu pemurnian iblis. Pada saat ini, tunas itu ditelan oleh pot pemurnian iblis. Dan di saat berikutnya, labu pemurnian iblis juga diserap ke dalam alam semesta angin oleh Feng Hao. Pada titik ini, Feng Hao telah berhasil menghentikan kaisar iblis Fau Tian dan mengumpulkan tunasnya. Weng! Kaisar iblis Fau Tian sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Aura iblisnya sangat besar dan kuat, dan dia memunculkan pedang panjang berpola iblis dari kehampaan. Dia mencoba menebas Feng Hao dengan pedangnya. Sementara itu, tubuh Feng Hao juga langsung terbelah menjadi dua. Sebuah bayangan. Kaisar iblis Fau Tian melihat tubuh Feng Hao telah terbelah menjadi dua, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang itu tidak mengenai apapun. Sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada di sini. Kaisar iblis Fau Tian menutup matanya, dan kesadaran iblisnya menyebar. Ini adalah dunianya, dan tidak sulit menemukan Feng Hao. Namun pada akhirnya, kaisar iblis Fau Tian menemukan bahwa Feng Hao telah menghilang. Kaisar iblis Fau Tian mencoba menemukan jejak dunia Feng Hao, tetapi tidak menemukan apapun. Seolah-olah Feng Hao telah meninggalkan alam iblis. Faktanya, Feng Hao belum meninggalkan alam iblis, tetapi berada di alam semesta angin. Namun dunia Feng Hao berbeda dari dunia lain. Itu adalah produk perpaduan benih dunia dan sumber Feng Hao, dan bukan bagian dari tiga alam atau lima elemen. Hampir mustahil bagi kaisar iblis Fau Tian untuk menangkapnya. Tetapi karena Win Universe belum selesai, Feng Hao tidak memiliki cara menggunakannya untuk melakukan perjalanan antara dua dunia dan kembali ke alam abadi emas secara langsung. Jadi dia hanya bisa kembali ke pintu masuk jalan iblis abadi, dan kembali ke tempat asalnya. Tapi Feng Hao tidak yakin apakah kaisar iblis Fau Tian tahu di mana jalan iblis abadi berada, dan apakah dia ingin mencegatnya di sana, jadi dia memilih untuk tinggal di alam semesta angin, dan tidak terburu-buru meninggalkan alam iblis. Pada saat ini, ketika sosok Feng Hao muncul di Win Universe, seluruh Win Universe tiba-tiba bersinar terang, dan itu adalah pemandangan yang penuh keberuntungan. Dewa iblis Ciyu, Marsikal iblis Liren Chou, Sun Wukong dan yang lainnya, serta empat kerangka abadi kuno. Semuanya berkumpul di sana. Bahkan Feng Hao, yang baru saja muncul di Win Universe, mau tak mau tercengang. Apa yang terjadi di sana? Sambil berpikir, sosok Feng Hao langsung muncul di tanah murni yang dipenuhi cahaya, dan kemudian, dia melihat pohon kuno besar yang mengjulang tinggi, menembus awan. Dan pada saat ini, pohon kuno yang mengjulang tinggi ini bergoyang tanpa angin, dan cabang-cabangnya bergoyang, memercikan sedikit cahaya bintang, dan ketika setiap cahaya bintang jatuh ke tanah, ia berubah menjadi berbagai macam binatang. Hewan-hewan ini bukanlah hewan biasa. Ada yang berkepala anjing dan berbadan macan tutul, ada yang berkepala harimau dan berekor ular. Ada banyak, seperti versi miniatur monster dari klasik Off Mountains and Seas. Hewan-hewan ini penuh dengan spiritualitas, dan mereka hidup di tanah suci yang dibuka oleh pohon kuno. Ini. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia tercengang. Kehidupan mulai bermunculan di alam semesta angin. Bukankah ini berarti alam semesta angin akan segera selesai? Tapi kemudian, Feng Hao tersenyum pahit. Bukan karena alam semesta angin telah selesai dibangun, tetapi makhluk-makhluk ini hanya dapat hidup di tanah suci yang dibuka oleh pohon kuno ini. Mereka tidak bisa keluar. Feng Hao mencoba berjalan ke tanah suci yang dibuka oleh pohon kuno, tetapi menemukan bahwa tidak ada halangan, dan makhluk aneh itu, karena kedatangan Feng Hao, semuanya mengelilinginya. Satu demi satu, mereka melepaskan niat baik mereka. Adapun Feng Hao, dia juga merasakan aura tunas di tanah suci ini. Dia kemudian memanggil pot pemurnian iblis, dan setelah merasakannya dengan kehendak sucinya, dia menemukan bahwa tunas lembut yang diambil telah hilang. Feng Hao punya alasan untuk percaya bahwa setelah tunas lembut mencapai alam semesta angin, pohon itu menjadi pohon kuno yang mengjulang tinggi, dan pohon kuno ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk membiarkan kehidupan. Api kilin, burung vermilien. Feng Hao tiba-tiba teringat pada dua temannya di dunia tanpa noda, kilin api dan burung vermilien dari batas selatan. Itu karena mereka mengorbankan hidup mereka untuk menyatu dengan kekuatan supernatural sehingga mereka membantunya menangani mayat kun dan mendapatkan benih pohon dunia. Feng Hao pernah membuat harapan besar agar dia menemukan cara untuk membangkitkan mereka kembali. Dan sekarang, pohon kuno yang mengjulang tinggi ini mungkin memiliki kemampuan ini. 3757. Feng Hao terbungkus oleh cabang-cabang pohon kuno saat dia perlahan naik ke mahkota. Di sana ada buah yang bentuknya seperti kuali besar. Mungkinkah? Ketika Feng Hao melihat buah berbentuk kuali, dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Itu adalah, sebelum tunas menjadi pohon kuno ini, kuali ilahi penciptaanlah yang menekan kaisar iblis Fautian. Kalau tidak, bagaimana pohon purba ini bisa memelihara begitu banyak kehidupan dan memiliki buah berbentuk kuali di mahkotanya? Feng Hao bersemangat, tetapi apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menghidupkan kembali kilin api dan rilem spirit selatan yang tidak dapat diandalkan yang telah mengorbankan hidup mereka pada saat kritis. Setelah cabang membungkus Feng Hao hingga ke mahkota, mereka menurunkan Feng Hao. Feng Hao mencoba berkomunikasi dengan pohon kuno itu, tetapi pohon itu tidak merespons. Itu seperti tanaman biasa tanpa roh pohon. Namun, ia tanpa lelah memelihara makhluk hidup. Dan pada saat ini, Dimon Celestial Chiyu dan Dimon Commander Liren Chou, serta kerangka abadi kuno, Sun Wukong, Little Black, dan yang lainnya. Semuanya bergegas mendekat. Mereka melihat pohon kuno yang berakar di tanah Win Universe. Sama seperti tunas di dunia iblis, ia telah membuka tanah suci. Banyak kehidupan yang dipelihara di tanah suci, seperti kehidupan dalam mitos primordial. Ketika Dimon Celestial Chiyu melihat ini, dia berseru, Astaga, Kaisar Angin Alam Semesta telah mulai memupuk kehidupan. Sejak dunia mulai memupuk kehidupan, itu berarti dunia telah mencapai kesuksesan besar dan membentuk dunianya sendiri. Bagi Dimon Celestial dan Dimon Commander yang telah memahami Win Universe Griddao pada tingkat yang sangat tinggi, mereka memiliki keuntungan terbesar. Mereka telah mencapai puncaknya lebih awal dari kehidupan lainnya. Komandan Iblis Liren Chow bergumam, di masa lalu, Kaisar Angin tidak mampu bersaing dengan Kaisar Iblis. Namun sudah berapa lama, prestasi Kaisar Angin tidak lebih lemah dari Kaisar Iblis. Liren Chow tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia hanya merasakan emosi campur aduk. Di satu sisi adalah Kaisar Iblis yang telah dia setiai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain adalah kebebasan hidup untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, Liren Chow menghilangkan emosi negatif itu. Hidup di masa sekarang dan mengejar puncak adalah motivasinya untuk hidup di dunia ini. Sebaliknya, hitam kecil dan bola kecil sangat gembira. Melihat bahwa Feng Hao dapat menembus belenggu, mereka bahkan lebih bersemangat daripada memulihkan budidaya mereka. Goku dan yang lainnya tercengang. Saat ini, mereka melihat Feng Hao, yang berada di puncak pohon, menempelkan tangannya ke batang pohon kuno. Kemudian, tangan kanan dan punggungnya mulai memancarkan cahaya redup. Di saat yang sama, cahayanya berubah menjadi bintik cahaya bintang dan diserap oleh batang pohon kuno. Dan keadaan ini berlangsung lama. Hanya ketika titik cahaya bintang telah benar-benar menyebar, Feng Hao diam-diam menarik tangannya. Dia melihat dua pola yang tercetak di pohon kuno, dan ekspresinya dipenuhi kelelahan. Menghapus jejak kehidupan kilin api dan nanrilem spirit, yang telah menyatu dengan sumber energinya, adalah tindakan yang sangat berbahaya. Tapi Feng Hao tetap melakukannya. Pada saat yang sama, Sun Wukong, yang berada di luar tanah suci, melihat pemandangan ini dan berkata, itu adalah aura kilin api dan roh alam selatan. Feng Hao menandai jejak kehidupan mereka di pohon kuno. Mungkin itu untuk menghidupkan kembali mereka. Petik 2 Little Black dan Little Ball tertegun sejenak. Feng Hao melakukan ini, sangat berbahaya bagi sumber energi tubuhnya. Tapi, setelah beberapa saat, mereka berdua merasa lega. Feng Hao masih belum berubah. Little Black dan Little Ball saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Tidak peduli berapa tahun telah berlalu, Feng Hao tetaplah Feng Hao yang sama di masa lalu. Cukup bagus. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bangkit kembali. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia memikirkan naga iblis yang tubuhnya telah ditusuk oleh formasi pembantaian abadi. Sambil berpikir, dia memanggil mayat naga iblis. Ketika semua orang melihat penampakan naga iblis yang mati, mau tak mau mereka merasa merinding. Untungnya, Feng Hao memiliki Feng Yu. Kalau tidak, mereka mungkin akan menjadi seperti naga iblis. Feng Hao sedang berusaha menjadi bodhisattva. Little Black tahu bahwa Feng Hao berencana menggunakan kekuatan pohon kuno untuk menghidupkan kembali naga iblis. Tapi, hitam kecil merasa peluangnya tidak besar. Pasalnya, pohon purba ini sepertinya hanya mampu memupuk kehidupan. Sedangkan untuk menghidupkan kembali orang, pastinya tidak memiliki efek seperti ini. Jika itu yang menantang surga. Itu bertentangan dengan Dao surgawi. Namun, ketika Feng Hao meletakkan mayat naga iblis di batang pohon dan menggunakan cabang pohon kuno untuk menunjuk di antara alis naga iblis. Tangan Feng Hao mulai tertutup lapisan lampu hijau. Kemudian, sebuah bunga teratai terbentuk di tangan kanannya. Ini adalah teratai yang dikembangkan Feng Hao dari Godly Armament Encyclopedia. Dao menghasilkan satu, satu menghasilkan dua. Bola kecil dan hitam kecil saling berpandangan. Kemudian, bola kecil bergumam dengan suara rendah, apakah ini termasuk Feng Hao memulihkan basis budidayanya. Feng Hao tidak menggunakan teknik peremajaan yang dia gunakan di keluarga Cheng Budidaya Kuno. Sebaliknya, dia langsung menggunakan kemampuan Godly Armament Encyclopedia dan menanam teratai di luka naga iblis. Pada saat yang sama, kekuatan hidup yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuh naga iblis. Adegan ini mengejutkan Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya. Teknik kebangkitan, bahkan Rilem Lord tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Mungkinkah Feng Hao masih memiliki metode seperti itu? Namun, hanya Feng Hao sendiri yang tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pohon purba inilah yang memiliki kekuatan untuk memelihara kehidupan. Dia hanya meminjam kekuatan pohon kuno untuk memelihara kehidupan dan kemudian menggunakan ensiklopedia persenjataan ilahi untuk membangkitkan fungsi tubuh naga iblis ketika masih hidup. Setelah beberapa saat, tubuh naga iblis tiba-tiba bergetar. Dan getaran ini membuat semua orang di luar tanah suci merasa seolah-olah jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Kesuksesan! Dewa iblis Ciyu, Marsikal iblis Liren Chou, dan empat kerangka abadi kuno bisa dianggap senior, tapi saat ini mereka benar-benar ditundukkan oleh metode Feng Hao. Mereka sepenuhnya yakin. Seiring berjalannya waktu, tubuh naga iblis semakin sering bergetar. Pada saat yang sama, gelombang kehidupan mulai muncul di dalam tubuh naga iblis. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup, tetapi empat kerangka abadi kuno tidak terlihat terlalu bagus. Karena naga iblis pernah menjadi yang tertinggi dari alam iblis yang menginvasi klan abadi kuno. Bahkan jika naga iblis telah beralih ke cahaya sekarang, dengan presiden seperti itu. Kerangka abadi kuno terasa agak tidak nyaman. Tapi, di hadapan kekuasaan absolut, apa yang disebut perasaan tidak nyaman itu semua disebabkan oleh diri sendiri. Seolah-olah rasa sakit itu datang karena tidak cukup kuat. Naga iblis masih ingat bahwa sebelum dia mati, tubuhnya ditusuk oleh pedang abadi yang menutupi langit bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Kemudian, kekuatan hidupnya dengan cepat memudar, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tapi saat ini, naga iblis tiba-tiba menjadi sadar. Dia tidak bisa tidak berpikir, bukankah aku sudah mati? Mengapa saya masih memiliki kenangan? Ketika naga iblis membuka mata naganya yang besar dan melihat orang di sampingnya, dia tidak bisa menahan gemetar. Di mana ini? Kaisar angin, kamu tidak dibunuh oleh kaisar iblis, kan? Naga iblis melihat bahwa dia berada di pohon kuno yang besar. Tempat ini terlalu asing, itu bukanlah alam iblis atau alam abadi. Sepertinya bukan Feng Zhou juga. 3758 Hati Molong hancur saat ini. Jika Feng Hao mati di tangan Demon Overlord, bukankah tindakannya meninggalkan kegelapan demi cahaya menjadi terlalu gegabuh dan impulsif? Feng Hao terkejut, lalu dia berkata, Ya, saya dibunuh oleh Demon Overlord. Apa rencanamu sekarang? Feng Hao sangat ingin menendang Molong. Orang ini tidak akan beristirahat dengan tenang bahkan dalam kematian. Jika bukan karena pengkhianatan total Molong terhadap alam iblis, dia tidak akan menghabiskan banyak upaya untuk menyelamatkannya. Ah, aku benar-benar mati. Setelah Molong bertransformasi menjadi wujud manusianya, dia melihat ke langit dan berkata setelah beberapa saat, Jika aku mati, maka aku mati. Pokoknya, aku sudah hidup bertahun-tahun, dan aku juga sudah melakukannya. Banyak hal buruk di sisi Raja Iblis ketika aku masih hidup. Jadi, bahkan dalam kematian, aku tidak diizinkan mengunjungi leluhur naga. Pada titik ini, Molong memandang Feng Hao dan berkata, Kaisar Angin, kamu adalah penguasa setengah alam. Mengapa kamu berada di tempat yang sama denganku setelah kamu mati? Mungkinkah Anda juga telah melakukan banyak hal asusila? Feng Hao memukul kepala Molong dengan kastanya dan berkata dengan suara yang dalam, Bagaimana menurutmu? Aduh, sangat menyakitkan. Molong mengusap kepalanya yang botak, lalu matanya berbinar. Dia benar-benar tercengang. Dia sudah mati, jadi kenapa dia masih merasakan sakit? Kemudian, ketika naga mistik melihat Feng Hao tiba-tiba tertawa, dia menyadari bahwa Feng Hao sedang menggodanya. Aku belum mati, Kaisar Angin, kamu juga belum mati. Molong melompat dari pohon kuno dengan penuh semangat dengan ekspresi gembira. Kemudian, dia memandang Feng Hao dengan bingung dan bertanya, Bagaimana saya bisa hidup kembali? Feng Hao memandang Molong dan berkata, Ini Feng Yu, dan kamu berada di pohon kehidupan ilahi ini. Menurutmu siapa yang menyelamatkanmu? Celepuk. Molong tahu bahwa Feng Hao membangkitkannya. Meski dia merasa pantas mati, alangkah baiknya jika dia benar-benar bisa hidup kembali. Di pohon kuno, naga iblis berlutut ke arah Feng Hao dan bersujud. Aku, naga iblis, ah Gu, hanya akan hidup seumur hidupku untuk Kaisar Angin. Feng Hao berkata dengan tenang, Jangan bicara omong kosong. Karena kamu masih hidup, tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Dengan itu, Feng Hao mengambil naga mistik dan meninggalkan pohon kuno dan tanah suci. Saat ini, dia melihat semua orang di Win Universe telah datang. Feng Hao mendarat dan menyadari bahwa pandangan orang-orang ini telah berubah. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mereka yakini. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Feng Hao bertanya dengan bingung. Setelah semua orang sadar kembali, mereka semua menemukan alasan untuk pergi. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengatakan bahwa mereka benar-benar tersentuh oleh tindakan Feng Hao. Mengikuti orang seperti itu akan membuat seseorang merasa nyaman, dan seseorang akan mati tanpa penyesalan. Feng Hao menatap kosong pada kerumunan yang bubar, dan untuk sesaat, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Selama ini, Feng Hao berkultivasi di alam semesta angin. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Win Universe untuk melakukan perjalanan melalui dimensi pesawat lain, menuju pintu keluar jalan iblis abadi. Ketika dia tiba di pintu keluar jalan iblis abadi, seperti yang diharapkan Feng Hao, kaisar iblis Fautian sedang menjaga di sana, duduk bersila dan berkultivasi. Melihat kaisar iblis Fautian tidak memilih untuk melintasi jalan iblis abadi, Feng Hao menduga bahwa budidayanya belum pulih terlalu banyak, dan dia tidak mampu melawan tiga kaisar abadi dunia abadi. Sambil berpikir, Feng Hao mengendalikan Win Universe untuk mendekati kaisar iblis Fautian. Karena alam semesta angin tidak berada dalam dimensi dunia iblis, kaisar iblis Fautian tidak dapat merasakan kehadiran Feng Hao. Dia terus fokus memulihkan budidayanya. Tidak ada iblis roh sejati yang menjaga lingkungan sekitar. Feng Hao berpikir sejenak, dan sebuah pintu hitam muncul di luar Win Universe. Lalu, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Fautian. Pak! Saat Feng Hao menepuk, dia menarik tangannya. Tindakannya yang sangat cepat membuat kaisar iblis Fautian tertegun sejenak. Dia berdiri, dan kekuatan iblis yang sangat besar menyelimuti dirinya. Dia berteriak, siapa itu? Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Jadi Win Universe masih punya trik seperti itu. Sayangnya, kecuali seluruh tubuhnya mati, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan dunia untuk bergerak. Pintu hitam itu bergerak tanpa suara. Feng Hao mengulurkan tangannya lagi, dan dengan keras meninju bagian belakang kepala Fautian. Lalu, dia segera menarik tangannya. Ah! Kaisar iblis Fautian meraung lagi dan lagi. Seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Hal aneh semacam ini membuatnya tidak bisa tidak menebak. Mungkinkah makhluk iblis baru telah lahir di dunia iblis, dan dapat menyerangnya secara diam-diam tanpa bisa merasakan aura apapun? Fautian terus berputar di tempatnya, dan dari waktu ke waktu, dia melihat ke belakang. Tapi setiap saat, Feng Hao akan menyerang dengan kecepatan kilat, dan kaisar iblis hampir meragukan hidupnya. Di alam semesta angin, hitam kecil dan bola kecil menyelinap ke sisi Feng Hao. Mereka melihat pintu hitam berkedip di sisi Feng Hao dari waktu ke waktu, dan Feng Hao juga akan memasukkan tangannya dari waktu ke waktu. Setiap saat, kecepatannya sangat cepat, dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Little Black berkata dengan ragu, Feng Hao, apa yang kamu lakukan? Melatih kecepatan tangan Anda, tapi tidak ada alasan. Dengan budidaya Feng Hao, tidak masalah baginya untuk memukul sebanyak yang dia inginkan dalam sedetik. Dia bahkan bisa menghancurkan kehampaan, jadi tidak perlu berlatih sama sekali. Dan metode ini terlalu timpang. Aku sedang bermain petak umpet dengan Fau Tian. Feng Hao tidak bisa mengendalikan Win Universe untuk meninggalkan dunia iblis. Karena garis lintang pesawat berbeda, Win Universe tidak dapat melewati jalur itu, dan hanya dapat menggunakan tubuh utamanya. Tapi budidaya Fau Tian saat ini lebih kuat dari Feng Hao, jadi Feng Hao tidak bisa segera pergi, jadi dia berpikir untuk menggoda kaisar iblis ini. Setelah Little Black mendengar kata-kata Feng Hao, matanya langsung berbinar, dan dia berkata, Benarkah? Bagaimana kalau saya bergabung dengan Little Ball? Feng Hao memikirkannya, dan mengangguk, Baiklah. Aku serahkan padamu, tapi kamu harus cepat. Jika kamu terlalu lambat, berhati-hatilah terhadap Fau Tian. Oke. Little Black mengangguk berulang kali. Dan saat ini, Feng Hao langsung menampilkan pemandangan dunia luar di depannya. Kaisar iblis Fau Tian masih menolak untuk meninggalkan jalur jalan iblis abadi. Namun ia juga mewaspadai hal-hal aneh yang bisa muncul sewaktu-waktu. Dia mengira ini adalah perbuatan Feng Hao, tetapi karena dia tidak memiliki bukti yang memberatkannya, dia tidak dapat memastikannya. Juga, jika Feng Hao benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, Fau Tian merasa kepalanya mungkin akan terpenggal. Sejenak Fau Tian pusing. Namun tidak ada alasan bagi Fau Tian untuk meninggalkan tempat ini. Jika Feng Hao meninggalkan dunia iblis dan kembali ke dunia abadi, lalu siapa yang tahu berapa tahun lagi sebelum mereka berdua bertemu lagi? Dan, dia selalu merasa bahwa jika Feng Hao memiliki cukup waktu untuk berkultivasi, tidak akan sulit untuk mengungguli dia. Fau Tian tidak ingin lawan yang menakutkan ini berkembang. Tapi saat ini, cakar naga hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis. Bang! Cakar naga itu seperti kilat, langsung menghantam kepala Fau Tian. Meski tidak sakit, Fau Tian merasa sangat malu. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan lawan kaisar ini sampai mati. Kaisar iblis Fau Tian akan pingsan, apa-apaan ini. 3759 Setelah merasakan sensasi serangan diam-diam, Little Black gemetar karena kegembiraan. Baru sekarang dia menyadari bahwa perasaan ini tidak bisa lebih baik lagi. Apa yang membuat kamu bersemangat? Ini bahkan bukan masalah teknis. Little Ball awalnya sedikit tertarik, tapi melihat tingkah vulgar Little Black, dia langsung kehilangan minat. Tidak ada yang menarik. Setelah menendang pantat kaisar iblis Fau Tian beberapa kali, hitam kecil menyeringai lebar saat melihat tatapan histeris kaisar iblis Fau Tian. Menyenangkan? Ini sangat menyenangkan. Kaisar iblis Fau Tian sangat cemberut dan ingin meninggalkan tempat ini. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia pergi, Feng Hao pasti akan mengambil kesempatan untuk mengambil kuali ilahi penciptaan dan meninggalkan alam iblis. Sekarang dunia iblis berada dalam kemerosotan, dan jalur iblis terfokus pada penjarahan, seluruh sumber asal dunia iblis akan tersedot kering. Tanpa bantuan kuali ilahi penciptaan, alam iblisnya cepat atau lambat akan menjadi gurun pasir. Atau, dia bisa pulih ke puncaknya dan memperbaiki sumber asal alam iblis. Tidak ada jalan pintas selain itu. Dibandingkan memulihkan ke puncaknya, menangkap Feng Hao dan mengambil kuali ilahi penciptaan adalah metode yang paling efektif. Selain itu, Fau Tian juga tahu bahwa jika Feng Hao kembali ke alam abadi dengan kuali ilahi penciptaan, maka alam abadi akan benar-benar menjadi kerajaan abadi. Keluarlah kalau bisa, untuk apa kamu menyelinap? Rambut hitam kaisar iblis Fau Tian menari liar tertiup angin. Para iblis roh sejati yang melihat pemandangan ini dari jauh juga gemetar. Mereka melihat ekspresi hirup pikuk kaisar iblis Fau Tian, dan samar-samar mereka bisa melihat tangan hitam terulur dari kehampaan, menyebabkan kaisar iblis mereka hampir roboh. Haha! Si hitam kecil Feng Yu terus menggoda kaisar iblis. Little Ball, yang awalnya sangat menghina, tiba-tiba mau tidak mau ingin mencobanya juga. Saya ingin melihat apa yang menarik dari ini. Little Ball berjalan ke pintu hitam di depan Little Black. Little Black tersenyum dan memberi jalan. Hanya sebentar. Aku hanya mencoba. Apa menurutmu aku sama vulgarnya denganmu? Bola kecil mencibir. Hitam kecil. Bola kecil berdiri di depan pintu hitam. Dia bisa melihat ekspresi hirup pikuk kaisar iblis Fau Tian, tapi kaisar iblis Fau Tian tidak bisa melihatnya. Bola kecil berpikir sejenak, lalu mengangkat tangan untuk menamparkan wajah Fasurgawi. Pa! Siapa yang memukulku? Kaisar iblis merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dia akan meledak karena marah. Dia baru saja melihat kilatan bayangan hitam dengan jelas, tetapi apakah itu indera iblis atau sumber asalnya, dia tidak dapat menangkap bayangan hitam ini sama sekali. Seolah-olah makhluk itu sedang menatapnya dari ruang dan waktu yang berbeda. Wu Tianfa berpikir bahwa ini bukanlah Feng Hao, karena dunia Feng Hao tidak sempurna. Mungkin karena dia sendiri yang mengolahnya. Mustahil untuk melepaskan diri dari tiga alam dan lima elemen. Dengan kata lain, Feng Yu bisa bersembunyi di sudut manapun di dunia iblis, dan dia bisa langsung muncul di sudut manapun di dunia iblis. Tetapi jika dia ingin melakukan perjalanan antara pesawat ruang waktu yang berbeda seperti yang dia lakukan sekarang, kecuali dunia Feng Hao adalah dunianya sendiri, dunia itu akan mampu berdiri di atas tiga alam dan lima elemen. Sama seperti di zamannya, ada makhluk kuat yang lahir dari sumber langit dan bumi yang bukan milik tiga alam dan lima elemen. Itu adalah, penguasa dunia abadi kuno, Permaisuri Agung. Melihat lolongan Wu Tianfa, bola kecil merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Perasaan ini seperti aku bisa memukulmu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Bola kecil mengulurkan kaki kecilnya dan sesekali menggaruk gatal Wu Tianfa. Ahaha. Haha. Tidak. Haha. Ah. Kaisar Iblis Fa Wu Tian hampir kelelahan. Dia melompat-lompat di dunia iblis, kekuatan iblisnya yang kuat bocor, menyebabkan iblis roh sejati gemetar. Aku akan mati karena marah. Kaisar Iblis Fa Wu Tian tidak tahan lagi, jadi dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang dari jalan iblis abadi. Kemana dia pergi? Bola kecil sedang bermain dengan gembira, namun siapa sangka Kaisar Iblis Fa Wu Tian akan benar-benar melarikan diri? Si hitam kecil, yang sedang duduk di tanah, memandang ke arah bola kecil dan dengan lemah berkata, Bukankah kamu bilang kamu hanya akan bermain sebentar? Bola kecil. Wu Tianfa sudah pergi. Kalian berdua melakukannya dengan baik. Ketika Feng Hao melihat Kaisar Iblis Fa Wu Tian melarikan diri, senyuman muncul di wajahnya. Sepertinya, dalam hal mengolok-olok, hitam kecil jauh di depannya. Jika itu dia, dia pasti akan melakukan segala macam gerakan dengan intensitas tinggi. Tapi hitam kecil dan bola kecil murni mempermainkan Fa Wu Tian. Bagi Kaisar Iblis seperti Fa Wu Tian, ini jelas merupakan penghinaan besar. Jadi, memilih untuk pergi adalah cara terbaik untuk menjaga harga dirinya. Little Ball tertawa ringan, tentu saja, saat seorang ahli bergerak, kamu bisa tahu apakah dia bagus atau tidak. Di sisi lain, Little Black sangat vulgar. Anda, Little Black tercengang, mungkinkah menggaruk rasa gatal bukanlah hal yang vulgar. Dia duduk di tempatnya, dan sebuah wajan jatuh dari langit. Fa Wu Tian telah pergi, saatnya kita kembali ke dunia abadi. Feng Hao muncul di depan jalan imortal di Menrod. Saat dia muncul, Kaisar Iblis Fa Wu Tian tiba-tiba menyerang Feng Hao. Aura iblisnya yang kuat menyapu Feng Hao. Feng Hao berdiri di depan lorong jalan iblis abadi, tersenyum pada Kaisar Iblis Fa Wu Tian sambil melambai, jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Sua. Saat Kaisar Iblis Fa Wu Tian bergegas ke depan Feng Hao, sosok Feng Hao telah menghilang ke dalam jalur jalan iblis abadi. Berengsek. Kaisar Iblis Fa Wu Tian mengepalkan tinjunya, hatinya dipenuhi kengganan. Tunas itu adalah penampakan kuali dewa penciptaan setelah menjalani nirwana, sayang sekali. Itu telah menjadi gaun pengantin Feng Hao. Kaisar Iblis Fa Wu Tian mendekati jalan-jalan iblis abadi, dan segera merasakan jiwanya terkoyak, jadi dia segera mundur. Suatu hari, aku, Fa Wu Tian, secara pribadi akan mengambil kepalamu dan menggantungnya di dinding istana iblis surgawi dunia iblisku. Kaisar Iblis Fa Wu Tian menggertakkan giginya. Feng Hao terbang cepat di jalan iblis abadi, sebuah lorong terang di depannya. Ketika Feng Hao terbang keluar dari jalur jalan iblis abadi, dia kebetulan bertemu dengan Kaisar Abadi King Yang, yang sedang memeriksa situasi jalan iblis abadi. Sosok Feng Hao langsung berhenti di depan Kaisar Abadi King Yang, yang sedang melihat jalur jalan iblis abadi. Keduanya hampir menyentuh mulut satu sama lain. Jarak mereka hanya tiga atau empat sentimeter. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Para dewa emas di mayor absolut yang sedang mengagumi kejayaan Kaisar Abadi King yang kebetulan melihat pemandangan yang sangat membutakan ini. Mereka semua terperangah, tercengang. Dao Monarch Nine Realms mengkhawatirkan kedua muridnya, Feng Hao dan Zhu Yi, jadi dia bermain catur dan mendiskusikan Dao dengan Immortal Sovereign Daluo di absolute major, selalu memperhatikan Immortal Demon Road. Namun saat ini, ketika Dao Monarch Nine Realms bersiap meluncurkan serangan habis-habisan terhadap Immortal Sovereign Daluo, dia tiba-tiba melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa di Immortal Demon Road. Ini. Dao Monarch Nine Realms merasakan matanya terbakar, seluruh tubuhnya sedikit linglung. 3760. Keheningan itu agak menakutkan. Kaisar Abadi King yang juga takut dengan hal ini. Dia hanya ingin melihat situasi di jalan iblis abadi. Tapi saat dia mendekat, Feng Hao tiba-tiba bergegas keluar dari dalam. Untungnya, tubuh Feng Hao berhenti tepat waktu. Kalau tidak, mereka mungkin baru saja melakukan kontak intim. Wajah Kaisar Abadi King yang memerah saat dia menatap Feng Hao. Sudah berapa lama, kamu keluar lebih awal, di mana dewa emas lainnya bersamamu. Dan, kenapa temanmu Juyi tidak ada di sini? Kaisar Abadi King yang sudah mengetahui tentang konstitusi khusus Juyi. Dia telah melihat Feng Hao datang bersama Juyi dan memasuki jalan iblis abadi bersama-sama. Tapi sekarang, hanya Feng Hao yang keluar. Apakah ada batasan waktunya? Feng Hao tercengang. Jika ada aturan seperti itu, maka mereka yang mendapatkan harta karun di dalamnya mungkin tidak akan berani keluar. Kemudian mereka akan dikuliti hidup-hidup oleh iblis roh sejati. Tidak juga, tapi sudah berapa hari kamu berada di sana. Sungguh menyianyiakan kesempatan seperti itu. Kaisar Abadi King yang merasa sedikit menyesal. Dia bisa mengenali Feng Hao sekilas karena penampilan Feng Hao terlalu mempesona. Hampir semua daftar surgawi yang menyeluruh ditempati olehnya sendiri. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga namanya dicoret? Feng Hao menganggup dan berkata, Itu benar. Aku tidak mendapatkan peluang apapun di alam iblis kali ini. Aku hanya mendapatkan senjata kaisar, labu pemurnian iblis, dan mengenal beberapa dewa kuno. Sayangnya, aku tidak melakukannya. Dapatkan peluang apapun untuk meningkatkan kultivasi saya. Kaisar Abadi King yang Kaisar Abadi King yang tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap Feng Hao dalam-dalam dan berkata, Apakah kamu bercanda? Feng Hao memikirkannya dan mengeluarkan labu pemurnian iblis. Petik 2 Tanda tanya 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 petik 2 Kaisar Abadi King yang tercengang saat melihat labu pemurnian iblis di tangan Feng Hao. Tentu saja dia bisa tahu apakah itu asli atau palsu. Dia tidak menyangka keberuntungan Feng Hao begitu menantang surga. Dia baru saja memasuki jalan iblis abadi selama beberapa hari, namun dia telah memperoleh kesempatan beruntung yang tidak akan pernah bisa diperoleh orang lain seumur hidup mereka. Kaisar Abadi Grinsun mengerutkan kening dan bertanya, Tidak ada seorang pun dari dunia abadi yang mendalam yang bertarung denganmu. Kaisar Abadi Grinsun merasa bahwa dengan berlalunya para ahli dari dunia abadi mistik, artefaktir kini ditakdirkan untuk ditakdirkan bersama orang-orang dari dunia abadi emas. Tapi bagaimana dengan labu pemurnian iblis yang dibawa kembali oleh Ye Lan? Feng Hao berkata, Pasti ada perampok, tapi Sayang sekali mereka semua mati, dan satu-satunya Raja Abadi yang selamat bahkan menjadi murid Kaisar Iblis. Berdebar. Hati Kaisar Abadi King yang bergetar. Entah itu jatuhnya seorang ahli dari dunia abadi Suan atau nama Kaisar Iblis, keduanya membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Menurut kata-kata Feng Hao, Kaisar Iblis telah terbangun. Untungnya, kata-kata Feng Hao hanya didengar oleh Kaisar Abadi King yang Jika berita ini menyebar, seluruh dunia abadi akan terguncang. Kaisar Abadi King yang berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan beritahu siapapun tentang Raja Iblis. Oh, benar, karena Anda memiliki labu pemurnian iblis, bagaimana dengan Raja Iblis yang ditekannya? Juga, jika Raja Iblis telah terbangun, bagaimana dengan kuali ilahi penciptaan? Feng Hao melihat bahwa Kaisar Abadi King yang tidak menunjukkan kelainan apapun ketika dia menyebutkan kuali ilahi penciptaan. Ini menunjukkan bahwa budidaya Raja Iblis sangat tinggi. Feng Hao memikirkannya dan berkata, Raja Iblis itu meninggalkan kegelapan demi cahaya. Saya tidak tahu keberadaan kuali ilahi penciptaan. Dia benar-benar tidak mengetahui keberadaan kuali ilahi penciptaan. Namun, Feng Hao merasa bahwa buah seperti kuali dari pohon kuno di alam semesta angin mungkin terkait dengan kuali ilahi penciptaan. Kaisar Abadi King yang bahkan lebih terkejut lagi. Hanya dengan beberapa kata dari Feng Hao, dia menemukan bahwa Feng Hao mengungkapkan semua yang terjadi di alam Iblis. Pada saat ini, Kaisar Abadi King yang mengetahui bahwa dewa di alam Iblis kemungkinan besar akan tinggal di sana selamanya. Hidup dan mati terserah surga. Kaisar Abadi King yang kemudian memandang Feng Hao dengan ekspresi bingung, begitu banyak orang, hanya Anda yang selamat. Bahkan jika kamu memiliki labu pemurnian Iblis, kamu pasti bukan tandingan Raja Iblis. Feng Hao merasa bahwa Kaisar Abadi King yang hanyalah perwujudan dari seratus ribu alasan. Meskipun ini semua adalah poin penting, Feng Hao benar-benar merasa kesal. Dia masih ingin kembali dan mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Dao dari Sembilan Alam sebelum langsung naik ke alam Abadi Mistik. Ki Abadi di alam Abadi Emas tidak cukup baginya untuk memulihkan kultivasi yang lebih tinggi. Selain itu, dia masih membutuhkan Ki Abadi dalam jumlah besar untuk mematahkan kutukan kerangka kuno itu. Inilah yang Feng Hao janjikan kepada mereka. Seseorang tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Feng Hao memandang Kaisar Abadi King yang dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak orang yang selamat, dan saya tidak yakin apakah ada orang yang akan keluar hidup-hidup. Tapi aku masih punya hal yang sangat penting untuk dilakukan saat ini. Kaisar Abadi King yang terdiam sejenak dan kemudian memandang Feng Hao, bolehkah saya meminjam labu pemurnian Iblis selama beberapa hari? Mendengar usulan yang tidak masuk akal itu, Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Mungkinkah Kaisar Abadi King yang membuka Jalan Iblis Abadi untuk membiarkan Dewa Emas pergi ke alam Iblis untuk mencoba peruntungannya? Feng Hao dengan tegas menolak, maaf, saya tidak bisa. Kaisar Abadi King yang mengerutkan kening, tapi kali ini dia tidak mempersulit Feng Hao. Dia berkata dengan lembut, baiklah, jika ada pertanyaan lagi, saya akan bertanya lagi. Kaisar Abadi King yang tidak terus memantau Jalan Iblis Abadi dan menghilang dari mayor yang mulia. Pada saat ini, Feng Hao mendengar berbagai suara Dewa Emas di bawah mayor yang mulia. Jelas, hanya mereka berdua yang bisa mengetahui percakapannya dengan Kaisar Abadi King yang. Setelah Kaisar Abadi King yang pergi, Dao Monarch Nine Realms tidak bermain catur dengan Yang Mulia Immortal Soverein. Sebaliknya, dia datang ke sisi Feng Hao dan bertanya dengan heran dan bingung, di mana putriku Juyi. Dao Monarch Nine Realms melihat ke Jalan Immortal Demon Road lagi dan lagi, tapi dia tidak melihat Juyi. Juyi adalah putri angkatnya, dan ini belum lama ini. Dia tidak punya waktu untuk melihat Juyi tumbuh dewasa, dan sekarang dia sudah pergi. Feng Hao terkekeh, dia baik-baik saja. Dia akan muncul secara alami ketika kita kembali ke Sembilan Alam Abadi. Selain itu, aku juga harus pergi. Tanda seru-tanda seru petik dua. Apa maksudmu? Dao Monarch Nine Realms tercengang, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Feng Hao. Feng Hao merasa bahwa Yang Mulia Mayor adalah tempat di mana rahasia dapat dengan mudah terungkap, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada Dao Monarch Nine Realms dan meninggalkan Yang Mulia. Dewa emas dari Mayor Yang Mulia ingin bertanya tentang beberapa gosip di Jalan Iblis Abadi, tetapi Feng Hao langsung terbang menjauh dari Mayor Yang Mulia. Sungguh orang yang eksentrik. Feng Hao, di mana Zhu Yi? Begitu dia kembali ke Sembilan Alam Abadi, Sembilan Alam Dao Monarch tidak sabar untuk bertanya kepada Feng Hao. Sejak dia mengetahui betapa kuatnya Zhu Yi, Dao Monarch Nine Realms memiliki ide untuk menyerahkan Alam Abadi ini kepadanya. Dia, di sisi lain, memilih untuk naik ke Alam Abadi yang mendalam. Dia telah tinggal di Alam Abadi emas terlalu lama, dan dengan Alam Abadi yang besar dan banyak murid, tidak mudah untuk melepaskannya. Kuncinya adalah dia tidak memiliki murid yang dapat diandalkan yang dapat memikul tanggung jawab ini.